Mario Dandi minta maaf ke ayah David Ozora, ekspresi wajahnya jadi sorotan. Mario Dandi dihadapkan dengan ayah David Ozora, Jonathan Latumahina di dalam ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan. Jonathan dijadikan saksi kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap anaknya. Usai memberi keterangan, majelis hakim mempersilahkan Mario Dandi untuk berbicara di hadapan Jonathan Latumahina. Mario Dandi mengucapkan permohonan maaf dan bela rasa atas kondisi David Ozora setelah dihabisi oleh dia. Saya selaku pelaku utama ingin menyampaikan turut prihatin saya terhadap kondisi David saat ini, ungkap Mario Dandi. Dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari hati saya, ujar Mario Dandi. Saat mengucapkan permohonan maaf, ekspresi wajah Mario Dandi jadi sorotan. Ekspresi Mario Dandi dinilai tidak ikhlas dan tidak menunjukkan raut wajah penyesalan.